selamat menikmati baiklah pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang bilangan rasional yaitu pelajaran matematika kelas 7 SMP atau MTS semester 1 baiklah langsung saja kita lihat nah perhatikan pada pelajaran fisika pokok bahasan pengukuran di laboratorium guru memberikan tugas kepada 6 siswa untuk mengukur berat tepung yang telah disediakan pada masing-masing meja siswa hasil pengukuran ke-6 siswa tersebut adalah siswa 1 yaitu 0,2 gram siswa yang kedua 22 gram siswa yang ketiga 0,55 gram siswa yang ke-4 10 gram siswa yang ke-5 2,4 gram siswa yang ke-6 adalah 0,07 gram kemudian guru menyuruh salah seorang siswa untuk menulis hasil pengukuran ke-6 siswa tersebut 20 gram dalam bentuk pecahan biasa bukan pecahan desimal oke maka alternatif pemecahannya pemecahan masalahnya adalah seperti ini ya nih kita catat dulu ya hasil pengukurannya siswa 1 yaitu tadi 2 gram siswa 2 22 gram siswa ketiga 0,55 gram siswa yang ke-4 10 gram siswa yang ke-5 2,4 gram siswa yang ke-6 adalah 0,007 gram oke siswa yang ke-5 maka setelah dikurangi 1 gram hasilnya dari 0,2 gram dikurangi 1 gram yaitu negatif 0,8 gram ya siswa yang kedua tadi dari 22 ya di dalam buku pekat itu salah bukan 22 hanya 2 saja kita betulkan menjadi 22 dikurangi 1 menjadi 21 gram oke siswa yang ketiga yaitu tadi 0,55 gram dikurangi 1 gram berarti yaitu negatif 0,45 gram oke sedangkan siswa yang ketiga memperoleh 10 gram atau hasil pengukurannya dari 10 gram kurangi 1 gram yaitu 9 gram oke siswa yang ke-5 yaitu tadi asalnya 2,4 gram dikurangi 1 gram jadi 1,4 gram oke sedangkan siswa yang ke-6 0,07 gram ya maka setelah dikurangi 1 gram yaitu negatif 0,993 gram ya di buku pekat itu ada kesalahan 0,997 harusnya 0,993 ya sekalian kita betulkan ya disitu ada kesalahan siswa yang kedua dengan siswa yang ke-6 ya oke sudah saya betulkan oke baiklah kita lanjutkan nah terus disitu tadi minta ditulis dalam bentuk pecahan biasa ya kita lihat nah negatif 0,8 gram berarti bisa ditulis dengan negatif berapa 8 per 10 ya sedangkan 21 gram bisa kita tulis 21 per 1 boleh? boleh atau 42 per 2 boleh? boleh atau 63 per 3 silahkan saja sedangkan untuk yang ketiga berapa? nah negatif 45 per 100 ya kalau yang 9 ya bisa juga 9 per 1 bisa 18 per 2 bisa 27 per 3 boleh seperti itu ya oke sedangkan siswa yang ke-5 berapa? 14 per 10 oke boleh gak kalau 7 per 5 boleh karena nanti bisa diserangkan seperti itu nah yang siswa yang ke-6 yaitu nah tandanya jangan lupa adalah negatif berapa? 993 per 1 993 per 1 ribu gitu kita cek oke siswa yang ke-1 negatif 8 per 10 ya nah di dalam itu hasil pencatatannya 42 per 2 berarti berapa tadi? 21 betul ya nah negatif 45 per 100 nah yang 9 tadi bisa kita tulis dengan 27 per 3 boleh gak 18 per 2 boleh ya sedangkan tadi yang 14 per 10 1 per apa tadi? 1,4 bisa juga kita menjadikan sederhanakan menjadi 7 per 5 boleh ya ya siswa ke-6 ya berapa? 993 negatif maaf negatif 993 per 1000 ya di dalam buku paket salah disitu 990 7 993 oke udah saya ya jadi seluruhnya ini ya yang penulisan dalam bentuk pecan biasanya yang seperti ini ini merupakan bilangan rasional oke jadi apa itu bilangan rasional? bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B ya pembilang dan peniput seperti itu dengan menggunakan garis A per B pembilang B penyebut dimana A dan B adalah bilangan bulat syaratnya adalah B tidak boleh sama dengan 0 kenapa B tidak boleh sama dengan 0? karena nanti kalau B nya sama dengan 0 berarti pembagian dengan 0 pembagian dengan 0 tidak di definisikan oke nah kalau begitu apakah semua bilangan bulat adalah bilangan rasional? ya karena semua bilangan bulat bisa dinyatakan dalam bentuk A per B A bilangan bulat B bilangan bulat apakah semua bilangan asli adalah bilangan rasional? ya karena bilangan asli itu merupakan bagian dari bilangan bulat jadi semuanya bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan rasional oke demikian juga bilangan cacah nah adakah bilangan yang tidak rasional? nah bilangan yang tidak rasional itu disebut dengan bilangan irasional ya nah sebelum masuk ke bilangan rasional perhatikan penulisan ya ini negatif 6 dibagi 7 atau negatif 6 per 7 ini sama saja dengan 6 dibagi negatif 7 sama saja dengan negatif 6 per 7 jadi penulisan ini tolong perhatikan perhatikan baik-baik karena nanti kita akan ketemu ada yang nulis negatifnya di atas negatifnya di bawah atau di tengah ini nilainya semuanya sama saja oke sekarang perhatikan bilangan irasional ya bilangan rasional ya selain bilangan yang rasional tadi jadi bagaimana? ya ya bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk A per B A bilangan bulat B bilangan bulat B nya tidak sama dengan 0 kalau ada bilangan yang tidak bisa dinyatakan seperti ini maka itu namanya bilangan irasional contohnya contohnya adalah akar 2 akar 3 akar 5 akar 7 akar 4 akar 4 itu bilangan rasional karena itu akar 4 adalah nilainya adalah 2 bilangan bulat hasilnya saya yakin mudah untuk bilangan rasional ini oke sekarang silahkan dicoba untuk latihannya nyatakan dalam bentuk A per B dengan A dan B bilangan bulat B tidak sama dengan 0 silahkan mungkin antara sesua satu dengan yang lain berbeda itu sangat dimungkinkan ya silahkan saja selamat mencoba oke semoga bermanfaat dan Allah selalu menambahkan ilmu yang bermanfaat amin ya Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati